Selain Car Free Day, di Jalan Penghibur Pantai Losari dan Jalan Sudirman, atas inisiasi masyarakat, pemerintah Kota Makassar menambah satu kawasan Car Free Day, yakni Jalan Bolevar Minggu 9 April kemarin. Pemerintah mulai melakukan tahap sosialisasi kepada para pengguna jalan. Menurut Ketua Panitia Pelaksana Car Free Day, dari tiga kawasan Car Free Day yang ada di Kota Makassar, Jalan Bolevar merupakan satu-satunya kawasan Car Free Day yang diinisiasi sendiri oleh masyarakat. Hal tersebut dikarenakan masyarakat di bagian timur Kota Makassar terlalu jauh jika Car Free Day, Sudirman, dan Losari. Tiga kawasan Car Free Day, ini satu-satunya kawasan Car Free Day yang diinisiasi oleh masyarakat, melalui lembaga pemerintahan masyarakat. Itu jelas diapelah pemerintah. Jadi, Pantai Losari, Mokor Sudirman, itu dikelola oleh pemerintah kota. Dan ini akan dijadikan model oleh Bapak-Oli Botak ke depan untuk kawasan Car Free Day. Nah, landasan yang lain adalah kita melihat, kita menganalisa bahwa di daerah selatan ini belum ada kawasan Car Free Day. Semua orang mudu ke Pantai Losari, ke Sudirman. Nah, ini sangat strategis tempatnya, sehingga kita berharap bahwa nanti masyarakat bisa berkompan-kompan di sini, bagian dari selatan, itu tidak perlu lagi ke Kota Makassar. Yang lain adalah, tentu tidak lain bahwa kita akan mendukung program pemerintah masyarakat dua kali tanpa baik. Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Agus Arifin Nukmang, sangat mengapresiasi Car Free Day di jalan Bolivar tersebut karena menurutnya masyarakat sangat membutuhkan area untuk berolahraga karena sarana dan prasarana olahraga di Makassar masih terhitung minim. Ya, saya selaku warga yang dipanak tukang ya, diurahan masyarakat saya mengapresiasi program pemerintah kota. Makassar, ini adalah Car Free Day, lokasi yang ketiga, setelah Pantai Losari, Sudirman, dan ini jalan Bolivar. Tentu masyarakat sangat membutuhkan area seperti ini karena kita tahu, fasilitas untuk berolahraga itu sangat terbatas. Dan adanya Car Free Day di Bolivar ini, ini tentu akomodir masyarakat yang ada di sebelah timur. Terusnya di sini sampai, dan ini jangkongnya bisa sampai telok sana. Minggu tanggal 16 April depan, pihak pemerintah masih melakukan tahap sosialisasi pada Car Free Day, Bolivar. Namun, pada minggu 23 April, secara total jalan Bolivar akan ditutup mulai pukul 6 hingga 10 pagi. Fajar Alwi, Fajar TV, Fajar Radio melaporkan.